Jumat pagi Komisaris Jenderal Idam Aziz resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Jokowi Dodo. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi darmah paktis saya, kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan mencucung tinggi etika jabatan, akan mencucung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, akan mencucung tinggi prehidrat. Bertindak sebagai saksi, yakni mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Cahayanto, kemudian pembacaan keputusan Presiden RI oleh Sekretaris Militer. Penanggalan atribut jabatan Kapolri dilakukan oleh Presiden Jokowi dari Kapolri sebelumnya Tito Karnavian, dan diberikan kepada idam asis sekitar pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Acara pelantikan usai dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.